Dan ini Pak Betan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Mas Dian Rosok Kali ini saya akan membocorkan Salah satu rahasia Dari berbagai rahasia Kesuksesan Pak Kul Rosok Walaupun saya belum begitu sukses Saya akan membocorkannya Dalam video berikut ini Mari kita simak Baiklah pada saat kita mendapatkan Besi tua Kita akan mendapat Berbagai macam isi Dari besi A Besi B Paku Kemudian berbagai macam Barang yang ada Di dalamnya Inilah yang saya katakan Sumber Tambahan penghasilan Dari Bakul Rosok Bahkan bisa jadi Dalam palte yang besar Menjadi sumber Kesuksesan Bakul Rosok Kita lihat contohnya Kita menggunakan Alat pengetes magnet Yang didapatkan Di dalam hard disk Ini contohnya Pada saat Kita menggunakannya Kita mengeteskan Dengan menempelkannya Menempelkannya Kalau ini Tidak lengket Maka ini bisa kita Kita katakan Logam Ini contohnya Ini adalah kuningan Keper yang sangat jadul Ini berbahan kuningan Bisa kita lihat Ini adalah Keper kuningan Ini tidak lengket Dengan magnet Kecuali Tengahnya ini Ada besinya Kalau besi Jelas lengket Kemudian ini Perunggu Ini juga Perunggu 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 Ini padahal Sekilonya 16.000 Kemudian Ini ada Kuningan juga Kuningan ini Lebih dari 40.000 Bukankah ini Suatu Hal yang sangat Menghiurkan Ini juga Kuningan Yang berada Dari Berasal Dari dalam Keper Kemudian Ini Slot pintu Ini juga Ada kuningannya Kemudian Ini juga Kuningan Keran kuningan Ini Di dalam Trafo ini Juga ada Tembaganya Walaupun Cuma setengah Ini juga Ada Nah Demikian Sekelumit Bocoran Kesuksesan Dari Sumber Kesuksesan Dari Bakul Rosok Inilah yang Mengangkat Pendapatan Dari Bakul Rosok Itu Salah Satunya Adalah Mendapat Kitutan Kitutan Logam Logam Seperti Yang saya Sebutkan Tadi Baik Perunggu Kuningan Ataupun Tembaga Yang didapat Di dalam Trafo Trafo Dinamo Dan sebagainya Baik Sekian Penjelasan Bocoran Kesuksesan Bakul Rosok Yang berasal Dari Kitutan Kitutan Semoga Bermanfaat Jangan lupa Like dan Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat